Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Poldeddy Presetio, saat ditemui di Grand Kemang, Jakarta Selatan, menyampaikan perkembangan situasi terkini di Papua. Karo Penmas mengatakan, keadaan di Papua khususnya di Fak-Fak sudah dapat dikendalikan oleh TNI Polri. Bahkan sebagian besar masyarakat mendukung langkah-langkah yang dilakukan aparat keamanan dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, untuk situasi hasil konfirmasi saya sampai dengan siang hari ini, Alhamdulillah ya untuk wilayah Fak-Fak khususnya, situasi sudah dapat dikendalikan oleh rekan-rekan dari TNI Polri dan justru dari sebagian besar masyarakat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif. Hanya segelintir orang saja yang memang mencoba untuk memperlokasi masyarakat. Tapi itu sudah diidentifikasi untuk sekelompok orang tersebut dan beberapa simbol-simbol juga sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Dan tentunya khusus untuk Fak-Fak, apabila diketemukan nanti ada perbuatan malam hukum, maka akan dilakukan pernegangan hukum. Khusus untuk wilayah Sorong, Alhamdulillah, dari hasil komunikasi tadi malam sudah betul-betul kondusif. Dan di Sorong pun seluruh komponen masyarakat sudah memiliki komitmen dan menyampaikan keinginannya hari ini tidak akan turun ke jalan. Ya semuanya sudah menyadari, kemudian sudah rekonsiliasi, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Pada prinsipnya untuk rekan-rekan kita yang ada di Papua, saudara-saudara kita di Papua itu adalah masyarakat yang cinta damai. Tidak mengendaki hal-hal kejadian seperti ini. Dan tentunya sudah kita sudahi, ya kita sudahi. Kita terus menjaga NKRI dan terus menjaga situasi Indonesia ini yang kondusif. Dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.